Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum Selamat siang teman-teman semua Kenalin aku Ibrahim Rishyad di film Sampai Nanti Hana berperan sebagai Arya Di film ini karakter Arya itu dia adalah seorang aktivis kampus Yang sangat aktif di kampus Terus dia orang yang sangat cerdas, dia pintar juga Semior dia dari Hana Spil tipis-tipis Semior dari Hana Tapi sayangnya di lain sisi dia adalah seorang cowok yang lumayan toksik Wow, red flag Ya red flag bahasanya Lumayan toksik, lumayan red flag Akhirnya aku dapetin perannya kayak gini ya Yes, itu dia baya-baya mulu Terus Toksik dalam hal manipulatif Jadi saat dia suka sama seorang perempuan atau orang jenis Dia tuh suka love bombing gitu Love bombing Jadi kayak ngejar sampe dapet nih Nah tapi pas dapet ternyata Ya itulah muncul lah sifat-sifat aslinya Yang emang selama ini dia tutupin Dia kubur dalem-dalem Saat udah dapet baru dikeluarin tuh semuanya Gitu sih kurang lebih ya Menarikin disini buat perataan ini juga bisa dibilang cowok red flag nih Nah itu gimana emang mendalamin karakter ini Untuk berapa lama untuk Masuk ke karakter Arya disini Silahkan Kebetulan ada beberapa kesamaan sama karakter Arya Jadi dulu waktu Bukan 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 Banyak kesamaan Itu Kesamaan Jadi kesamaan itu Jadi kesamaan itu adalah Kebetulan kan aku masih bisa merasakan 90an tuh seperti apalah Karena aku lahir juga di tahun 90an Jadi Saat bertungguh besar aku masih bisa merasakan Gimana sih nuansa-nuansa granting tahun 90-2000 awal itu seperti apa gitu Saat berani dewasa Terus Kebetulan juga aku di kampus cukup aktif sempat jadi aktivis mahasiswa juga jadi masih ada apa ya kayak relate-nya sama kehidupan aku gitu terus lockbombingnya enggak kebetulan toxic red flagnya kayaknya enggak ya karena aku kalau misalkan sama perempuan pasti akan pelan-pelan pelan-pelan terus ya dilihatin sisi-sisi jeleknya juga beda sama Arya karena disini tokoh Arya itu kenapa dia bisa jadi seperti itu karena itu ada tekanan dari keluarganya terus tekanan dari lingkungannya yang membuat dia menjadi seorang laki-laki yang apa ya harus bisa menutupi kekuangan dia tapi dia tuh sebenernya cowok perfect cowok perfect menurut dulu kalau menurut Hana perfect kan? awalnya ya dia cowok perfect ya sayangnya memang mungkin ada sifat-sifat dia yang kurang oke lah ya 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 ya